Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bersama saya Pastor Henry Dianta STH Kali ini kita akan membahas sebuah tema ya Tema ini meluruskan kesimpang siuran di luar sana Begini temanya Pahala Kristen bukan tiket surga Pahalanya orang Kristen itu bukan untuk tiket surga Sebenarnya di luar sana secara general Umumnya dari keyakinan manapun berlaku hal seperti ini Untuk masuk surga tergantung perbuatan baik kita Amal soleh, ibadah, menjalankan perintah agama Menjauhi larangannya Itulah tiket surga Jadi Kalau amal perbuatannya baik Otomatis nanti ditimbang-timbang masuk surga Itu kalau baik Kalau banyak dosa ditimbang-timbang nanti masuk neraka Terus pertanyaan sederhana saya Siapa yang bisa nyamin Pahala lebih banyak dari dosa Kalau saya sih Meskipun saya itu Alim kayak apapun juga Saya kok tidak pede Saya tidak percaya diri Pasti dosaku lebih banyak dari pahalaku Mau dengan dihitung cara apapun juga Setiap hari yang saya lakukan Saya kok tidak pede Saya pasti Dosaku lebih banyak dari pahalaku Itu kalau saya loh ya Ya kalau ada orang lain Enggak Kalau kami enggak Ya itu silahkan ya Tetapi saudara-saudara Kristen justru Contrari Berlawanan dengan pendapat umum itu Kristen Pahala bukan untuk tiket surga Nah terus pahala untuk apa Nah saudara-saudara Kita akan bahas dua hal ya Yang pertama pahala Yang kedua tiket surga Nah Kita baca Alkitab ya Matius 16 ayat 27 Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya Diiringi malaikat-malaikatnya Pada waktu itu Ia akan membalas Setiap orang menurut perbuatannya Yakobus 2 ayat 17 Jika iman itu tidak disertai perbuatan Maka iman itu pada hakikatnya adalah mati Masmur 62 ayat 13 Sebab engkau membalas Setiap orang menurut perbuatannya Bahasa Alkitab jelas saudara ya Allah itu Membalas Setiap orang menurut perbuatannya Artinya amal soleh Sedekah Ibadah Menjalankan segala perintah Menjauhi larangannya Itu nanti akan dibalas Atau bahasa inggrisnya Reward Kita itu dapat reward Bahasa Arabnya Pahala Betul bahwa Allah itu menghargai Setiap perbuatan baik kita itu Dibalas Ya Dapat Pahala Itu betul Nah terus Pahalanya untuk apa Ini dia Hebatnya Kristen disini Pahala itu tidak untuk masuk surga Tetapi pahala itu untuk Mahkota Nanti kita di surga Harus memakai tanda Bahwa kita itu warga Kerajaan surga Rajanya Yesus Kita warganya Harus pakai tanda Tandanya apa Mahkota Matius 25 Ayat 34 Mari Hei kamu yang diberkati oleh Bapakku Terimalah Kerajaan Knya huruf besar Yang telah Terset Yang telah disediakan bagimu Sejak dunia dijadikan Yesus bilang gini Hei mari kamu Yang sudah Yang ditetapkan Yang diberkati oleh Bapak Terimalah kerajaan Loh kok kerajaan suruh nerima Maksudnya apa Maksudnya lambang kerajaan Apa itu Mahkota Kalau kita dapat hadiah ya Di Apa Di Undian gitu Saudara dapat hadiah mobil Terimalah mobilnya Yang diterimain apa Mobil apa kunci mobil Kunci mobil Tidak mungkin mobilnya Ditaruh di atas panggung Dibawa-bawa Diserain gitu Enggak dong ya Sama ini juga Yesus Terimalah kerajaan Bukannya kerajaannya Dibagi-bagi Dikasihin enggak Tetapi lambangnya Yaitu Mahkota Ada lima mahkota ya Mahkota abadi Mahkota kemegahan Mahkota Kebenaran Mahkota kehidupan Dan mahkota kemuliaan Lima mahkota inilah Tergantung Amal perbuatan kita Kalau Kalau yang penting Kita itu Tidak murtad Itu bisa menguasai diri Sehingga tidak murtad Itu nanti Kita mendapat Mahkota kehidupan Itu mahkota Kehidupan yang abadi Kalau kita Memenangkan jiwa Suka menginjil Sehingga orang lain tobat Nanti kita mendapat Mahkota kemegahan Kalau kita itu Setia Setia Menantikan Apa Kedatangan Setia Tidak Tidak macam-macam Itu nanti kita mendapat Mahkota kebenaran Kalau kita bertahan Di dalam pencobaan Kita kuat iman kita Nanti mendapat Mahkota kehidupan Kalau kita suka Menggembalakan Apa Berkotbah Membuat Suatu Pengembalakan Gereja Begitu Nanti mendapat Mahkota kemuliaan Jadi saudara ya Pahala Untuk Mahkota Itu Kristen Alkitab Wah Beda banget ya Beda Makanya Pahala Tidak mungkin Untuk tiket surga Anda pasti gagal Kalau pakai pahala Untuk tiket surga Itu gagal Kalau menurut Alkitab ya Buktinya mana Efesos 2 ayat 8 Sebab kasih karunia Kamu diselamatkan Oleh iman Itu bukan hasil usahamu Tetapi pemberian Allah Sembilan Itu bukan hasil pekerjaanmu Jadi Janganlah ada orang yang Memegahkan diri Ayat 10 Karena kita ini buatan Allah Diciptakan dalam Kristus Yesus Untuk melakukan pekerjaan Baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup Di dalamnya Roma 3 Ayat 23 Karena semua orang Telah berbuat dosa Dan kehilangan Kemuliaan Allah Ayat 24 Dan oleh kasih karunia Telah Dibenarkan Dengan cuma-cuma Karena penebusan Dalam Kristus Yesus Jadi kalau untuk urusan Masuk surga Itu kata-katanya Diselamatkan Dibenarkan Ya Yohanes 3 ayat 16 Karena begitu besar Kasih alahkan dunia ini Sehingga dikarunia Karena anaknya Supaya setiap orang Yang percaya Kepadanya Tidak Binasa Melainkan Peroleh hidup yang Itu kalau keselamatan Itu kata-katanya Kayak gitu Diselamatkan Dibenarkan Tidak binasa Itu jaminan surga Oleh iman Kepada Yesus Kristus Bukan oleh pahala Saudara Kalau pahala Itu kata-katanya Dibalas Membalas Alah membalas Setiap perbuatan baikmu Dengan pahala itu Ya Jadi pada waktu itu Ia akan membalas Setiap orang Menurut perbuatannya Matius 16 Ya 27 Masmur 62 Ayat 13 Sebab engkau Membalas Setiap orang Menurut perbuatannya Jadi membalas Atau reward Inilah pahala Tetapi kalau keselamatan Sebab kasih karunia Kamu Diselamatkan Oleh iman Beda Kata-katanya Diselamatkan Tidak binasa Dibenarkan Itu Jaminan keselamatan Itu 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 hanya oleh iman Jadi Kristen Tegas saudara ya Kalau untuk Urusan masuk surga Itu iman Iman kepada siapa Kepada Allah Allah siapa Allah Yesus Kristus Tidak sembarangan Allah Allah yang punya nama Siapa Yesus Kristus Di dunia ini ada Banyak banget Allah Makanya Yang penting Beriman kepada Allah Iya Allah yang mana Yang pokoknya Allah Tidak bisa Tidak bisa Di Mesir ada Allah Namanya Firaun Di Babel ada Allah Namanya Nebukadneser Di Palestinya ada Allah Namanya Dagon Di Kures Di Arab sana Ada Allah Namanya Ya silahkan Anda tahu sendiri Ya Kristen Allahnya punya nama Punya nama Diri proper name Siapa itu Yesus Kristus Jadi untuk urusan masuk surga Dijamin oleh iman Kepada Yesus Kristus Urusan mendapatkan mahkota Berdasarkan Pahala Jelas ya Kristen pahalanya Untuk mendapatkan mahkota Nanti kita masuk Masuk surga Pakai mahkota Tetapi kalau untuk Kepastian masuk surga Bukan pahala Tapi dari iman Jadi jelas Oleh karena Iman kita diselamatkan Masuk surga Dengan pahala Kita mendapatkan Mahkota Tuh Kristen seperti itu Jelas dan tegas ya Jadi pahalanya Kristen Bukan untuk tiket surga Ini yang membedakan Dengan semua Keyakinan yang lain Pahalanya Kristen itu Untuk mendapatkan Mahkota Sedangkan tiket surga Adalah dengan iman Kepada Yesus Kristus Penjelasan ini Singkat Jelas dan tegas Pesan-pesan toleransi Saya ulang-ulang Kita Indonesia Kita Pancasila Toleransi harus Keberagaman Wajib disyukuri Bersahabat dengan Beda iman itu bisa Kalau toh dalam Kehidupan sehari-hari Kita mendapati Kenyataan Loh kok Keimanan kita Tidak sama ya Ya gak apa-apa Toh kita bisa hidup Bersama-sama Ayo saling menghargai Saling menghormati Jangan hujat Jangan cacimaki Sebab menghujat Dan mencacimaki Itu dosa Kiranya bermanfaat Shalom Aleyhim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin